Cerdas Cermat Cerdas Cermat Cerdas Cermat Cerdas Cermat Cerdas Cermat Cerdas Cermat 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 Terlebih dahulu dipersilakan untuk mengambil undian pro atau kontra yang sudah di depan kalian. Kemudian kalian akan memilih amplop yang ada di tangan Kafaika, amplop nomor 3, 2, atau 1. Kemudian kalian akan melanjutkan dengan memberikan pernyataan dalam waktu 180 detik. Dan waktunya hanya 180 detik ya. Nah terus kalian diberikan nilai oleh daya juri dari nilai 0 sampai dengan 25 dengan kelipatan 5. Untuk mencapai nilai 25 yaitu sempurna kalian harus memenuhi beberapa faktor. Yaitu penyampaian materi, cara penguasaan materi, dan tentunya ketepatan waktu. Baik, sudah bisa dimengerti? Ya, baik langsung saja kita akan mulai terlebih dahulu dari reguah memilih undian apakah pro atau kontra. Silahkan, kita akan segera mengetahui sebelum memilih amplop kita akan buka terlebih dahulu undiannya apakah pro atau kontra. Pro, baik reguah mendapatkan pro dan amplop yang dipilih amplop nomor 3. Baik, amplop nomor 3. Baiklah, ini dia pernyataan untuk reguah. Silahkan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah bernomisili di daerah pemilihannya dan berada di Jakarta ketika bersidang saja. Silahkan. Baiklah, terima kasih atas pernyataannya. Kami berada pada pihak pro terhadap musik tersebut. Kami setuju karena sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 22C ayat 1 yaitu anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Di mana dalam pasal ini telah disebutkan bahwa persyaratan anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi yang mana memiliki arti secara implisit yaitu berdomisili di daerah pemilihannya. Kemudian, selain itu jika kita lihat dari segi penyampaian aspirasi masyarakat yang ada di daerah tersebut, akan lebih baik jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah yang khususnya berdomisili di daerah tersebut, itu lebih baik berada di daerah tersebut, sehingga aspirasi masyarakat dapat disampaikan kepada pemerintah dan anggota dan lembaga perwakilan tersebut dapat melihat secara nyata bagaimana keadaan daerah tersebut. Kemudian juga ketentuan anggota Dewan Perwakilan Daerah berdomisili di daerah juga mengacu pada putusan MK, yaitu mengacu pada putusan MK, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah berdomisili di daerah pemilihannya. Selain itu, selain memiliki dasar hukum, ketentuan bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah berdomisili di daerah pemilihannya juga diperkuat dengan realita, yaitu Dewan Perwakilan Daerah merupakan wakil daerah, maka keadaan itu Dewan Perwakilan Daerah harus selantiasa menyuarakan aspirasi rakyatnya, dan hal itu hanya dapat dicapai jika anggota Dewan Perwakilan Daerah berdomisili di daerah pemilihannya, karena pasti dengan berdomisili di daerah pemilihannya, anggota Dewan Perwakilan Daerah akan dapat lebih baik mengamati apa saja yang harus mereka kembangkan, apa saja yang harus mereka benahi, dan apa saja yang harus mereka perbaiki di daerahnya masing-masing. Kemudian, latar belakang dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah salah satunya yaitu untuk memperkuat ikatan-ikatan daerah dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, dan untuk memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah. Dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah yang berdomisili di daerahnya, di daerahnya, maka Dewan Perwakilan Daerah dapat lebih tanggap keluhan-keluhan apa saja yang terdapat di daerah mereka masing-masing, seperti tidak meratanya sistem pendidikan di Indonesia, hanya daerah-daerah maju saja, hanya daerah-daerah terkenal saja, yang bisa mendapatkan pendidikan yang bisa dibilang fasilitas yang memuaskan. Dengan adanya... Terima kasih Regu A, waktunya sudah habis, kita berikan semangat untuk Regu A. Baik, Dewan Juri penilaiannya silahkan. Dari Regu A tadi itu mencoba mengeksplor, tapi hanya mengulang-ulang. Jadi mungkin karena waktunya masih panjang, jadi diulang-ulang lagi pendegasan. Tapi logikanya seperti itu. Kalau dia bukan domisili di sana, bagaimana dia kenal daerahnya. Lalu bagaimana rakyat menyeluruhkan aspirasinya kepada dia, kepada pemerintah. Lalu Anda juga menyebutkan keputusan MK itu. Jadi saya kira semua usul terpenuhi, walaupun pengulangan-pengulangan saja. Nilainya sempurna 25. Nilai sempurna. Iya, baik. Kita teruskan kepada Regu B. Silahkan pilih undiannya apakah pro atau kontra. Kita akan lihat. Pro untuk Regu Bo. Bismillahirrahmanirrahim. Amplop nomor satu. Amplop nomor satu akan dibacakan oleh Kak Dela. Ya, baiklah. Dengarkan baik-baik topik kasus berikut ini. Dari amplop nomor satu ya. Majelis permusyawaratan rakyat perlu diberikan kembali wawenang untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami setuju dengan adanya ketentuan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu diberikan kembali kewawenangan untuk menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara. Karena seperti kita ketahui bahwa garis-garis besar haluan negara merupakan salah satu alat yang bisa digunakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengawasi kinerja pemerintah. Yaitu untuk menjalankan roda pemerintahan dan juga manfaatnya untuk rakyat sehingga dengan kewawenangan itu tidak memeruskan adanya perubahan kedudukan oleh Majelis Perusyawaratan Rakyat kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Garis-garis besar laluan negara memuat tentang rencana pembangunan. Dengan adanya rencana pembangunan para penyelenggara negara mempunyai pegangan dan sasaran serta target yang harus dicapainya dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian harapan dan kenyataan yang didapatkan bisa dengan mudah dicapainya. Selain itu adanya inkonsistensi alasan dilangkannya garis-garis besar laluan negara. Karena Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang memiliki visi dan misinya sendiri. Dan penetapan rencana pembangunan jangka panjang menengah akan mengikat Presiden terpilih dan faktanya akan diabaikan. Selain itu dengan adanya garis-garis besar laluan negara memiliki pola umum pembangunan dan misi-misi yang jelas dan terarah tanpa harus melihat pergantian kekuasaan. Dan juga seperti kita kauhi bahwa keanggotaan Majelis Perusahaan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perusahaan Rakyat dan anggota Dewan Perusahaan Rakyat. Dengan demikian wajar jika Majelis Perusahaan Rakyat memiliki kewenangan untuk membuat garis-garis besar laluan negara. Dan juga Majelis Perusahaan Rakyat merupakan salah satu pencerminan lembaga negara yang merupakan menjadi lembaga perusahaan rakyat. Dan juga dengan adanya garis-garis besar laluan negara karena telah dirumuskan oleh Dewan Perusahaan Rakyat dan Dewan Perusahaan Daerah oleh anggota Dewan Perusahaan Rakyat dan anggota Dewan Perusahaan Daerah maka tentu dalam proses pembahasan penetapan garis-garis besar laluan negara bisa dengan secara jelas dan terukur sehingga tidak ada rencana pembangunan yang terlalu luas dan secara kepentingan politik. Selain itu jika ada ketentuan Majelis Perusahaan Rakyat diberikan kembali pemenang untuk menetapkan garis-garis besar laluan negara ini dapat mewujudkan suatu visi dan misi presiden supaya dapat diwujudkan dalam suatu rencana pembangunan jangka menengah maupun rencana pembangunan jangka panjang. Ini disebabkan karena garis-garis besar laluan negara dilaporkan presiden setiap tahun dan ini dapat dilaksanakan. Dan ini merupakan sebuah ketentuan bahwa visi dan misi presiden dapat dijalankan sesuai dengan apa yang telah dilakukan atau disampaikan dalam sebuah penetapan garis-garis besar laluan negara. Dengan adanya kewenangan bahwa Majelis Perusahaan Rakyat diberikan kembali kewenangan untuk menetapkan garis-garis besar laluan negara maka tidak harus mengharuskan perubahan kedudukan Majelis Perusahaan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. Jika dikembalikan seperti, jika dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara maka dikhawatirkan kekuasaannya akan tidak terbatas dan seakan-akan kekuasaannya tidak memiliki hubungan dengan rakyat. Jadi kesimpulannya kami setuju dengan adanya ketentuan bahwa Majelis Perusahaan Rakyat perlu diberikan kembali kewenangan menetapkan garis-garis besar daripada laluan negara. Karena rencana pembangunan yang bisa secara terstruktur dan terarah kepada satu tujuan nasional dan akan menjadi memajukan Indonesia. Terima kasih kepada Regubeh. Bagaimana Dewan Juri? Kalian sudah mencoba semua terbaik walaupun masih ada pengulangan tapi kami anggap itu suatu penegasan karena waktu yang diberikan 3 menit sayang kalau dibuang maka perlu Anda menegaskan kembali dan itu menjadi tegas dan nilainya pun tegas 25. Iya nilai sempurna untuk Regubeh. Betul sekali dan kini kesempatan untuk Regubeh. Silahkan memilih undiannya terlebih dahulu sebelum kita bacakan amplop yang hanya satu di tangan Kak Faika yaitu amplop nomor 2. Nomor 2. Baik. Pro. Iya kembali Pro. Setiap perancangan undang-undang tidak perlu dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 20 ayat 2 yang berbunyi, setiap perancangan undang-undang memerlukan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Kami berpendapat pro terhadap pernyataan bahwa setiap perancangan undang-undang tidak perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden karena yang pertama alasannya untuk mengefisiensi waktu pembahasan. Kita semua mengetahui bahwa di Dewan Perwakilan Rakyat terdapat banyak fraksi. Saat ini saja di Dewan Perwakilan Rakyat terdapat 10 fraksi. Kenapa hal itu dijadikan satu alasan? Karena setiap pembahasan atau setiap masalah pertama-tama dibahas terlebih dahulu di setiap fraksi dan hal itu cukup memakan waktu yang lama. Sedangkan jika ikut dibahas dengan Presiden maka waktu pembahasan akan jauh lebih lama lagi. Padahal seharusnya pemerintah akan jauh lebih baik memfokuskan waktu yang lama itu untuk mengoptimalkan kinerja dari rancangan undang-undang tersebut kelak ataupun program pemerintahan lainnya. Dan fraksi-fraksi tersebut pun kami yakin sudah sangat teliti dalam membuat keputusan yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu kami berpendapat bahwa jika setiap perancangan undang-undang tidak perlu dilakukan tidak perlu dibahas bersama dengan pelakar rakyat maka bisa menjadi pemotongan waktu birokrasi sehingga terjadi penghematan waktu anggaran. Di Indonesia seringkali terjadi kebelibitan kerumitan birokrasi. Menurut data KPK kerumitan birokrasi dengan memotong birokrasi bisa mengurangi kerugian negara sekitar 1 triliun rupiah. Selain itu mengingat pula keadaan politik di Indonesia saat ini antara Parlemen DPR dengan Presiden mengalami perbedaan pendapat. Ditunjukkan dengan perbedaan kabinet, perbedaan pemilihan kabinet, pemilihan partai politik pada peserta pemilihan umum lalu. Oleh karena itu untuk pendapat persetujuan bersama antara Presiden DPR untuk saat ini akan semakin lebih sulit dan akan memakan waktu lebih lama. Jadi kesimpulannya kami sangat setuju dengan pernyataan bahwa setiap perancangan undang-undang tidak perlu dibahas oleh Dewan Perangkat Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Karena hal itu sangat dibutuhkan untuk mengefisiensi waktu pembahasan. Cukup terima kasih. Ya bahaya, luar biasa. Masih ada waktu 10 detik tapi Kegu Ceng mengatakan cukup. Kini kami persilahkan kepada Dewan Juri untuk pendilaian. Terima kasih. Sebenarnya kita bisa melihat dari fungsi dewan itu, fungsi legislasi, fungsi anggaran dan pengawasan. Legislasi itu cukup dilakukan oleh DPR sendiri dan pengawasan juga oleh DPR. Namun kita melihat tadi Anda mencoba dengan tegas tidak perlu persetujuan bersama karena efisiensi. Maka kami sepakat nilai juga sempurna 25. Wow sempurna semua ya kan dari Regu A, B, dan C. Di Regu A mendapatkan nilai 75. Di Regu B juga mendapatkan nilai 75. Dan di Regu C, 75. Ya luar biasa sekali dan tentu saja ini adalah nilai yang sama-sama imbang, sama-sama kuat. Kita akan melihat nanti bagaimana keseruan di babak yang kedua namun tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPM Memelihara dan mempertahankan warisan budaya para leluhur adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai generasi penerus. Obrolan budaya bersama Adri Wawaruntu dan para pakar terkait. Obrolan budaya setiap Kamis pukul 20 di sini di saluran Pemersatu Bangsa TVRI betul sekali. Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPM Ya masih bersama kami di Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPRNI tahun 2015. Kali ini kita akan memasuki babak yang kedua yaitu babak benar atau salah. Bagaimana peraturan ya Kak? Ya baiklah di sini sudah ada voting pad di tangan adik-adik masing-masing nanti kami akan membacakan beberapa pernyataan silahkan tanggapi dengan benar ataupun salah. Dan nilai yang akan diraih antara 0 sampai dengan 10 sesuai dengan masing-masing jawaban dan ketepatan regu. Dan di sini adik-adik tidak boleh bekerja sama silahkan memilih dalam waktu 5 detik saja. Ini dia pernyataan pertama. Terselenggaranya otonomi daerah secara adil yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional adalah salah satu kondisi yang diperlukan sebagai upaya pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Benar atau salah? 5 4 3 2 1 Ya Dewan Juri Pernyataannya benar. Pernyataannya adalah benar. Mari kita lihat perolehan skor di papan. Baiklah Regu B mendapatkan 10 poin dan Regu C mendapatkan 10 poin dan Regu A mendapatkan 9 poin. Ya baik kita beralih ke soal selanjutnya. Salah satu latar belakang pembentukan Dewan Perwakilan Daerah adalah untuk meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah. Dengan demikian anggota Dewan Perwakilan Daerah berdomisili di daerah pemilihannya. Benar atau salah? 5 4 3 2 1 Dewan Juri Pernyataannya benar. Ya pernyataannya benar. Ya kita lihat perolehan skor. Regu A mendapatkan 10 poin dan Regu B 10 poin dan Regu C 6 poin. Baik beri semangat untuk teman-teman yang ada di depan. Ya baik kembali berkonsentrasi. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Khusus untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, memerlukan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden. Benar atau salah? 5 4 3 2 1 Ya, bagaimana Dewan Juri? Pernyataannya salah karena DPD tidak memberikan persetujuan bersama DPR dan Presiden. Ya, pernyataannya salah. Baiklah kita lihat perolehan skornya. Regu B mendapatkan 10 poin, Regu A 9 poin dan Regu C 7 poin. Ya, siap-siap berkonsentrasi kepada pernyataan selanjutnya. Penyebutan Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyebutan resmi ini diputuskan dalam Sidang Paripurna Majelis pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001. Benar atau salah? 5 4 3 2 1 Ya, Dewan Juri. Pernyataannya salah karena ditetapkan tahun 2000. Ya, pernyataannya adalah salah. Regu B mendapatkan 10 poin yaitu sempurna. Regu C 1 poin dan Regu B 0 poin. Ya, baik. Kembali berkonsentrasi. Dasar Hukum Pembentukan Ketetapan MPR RI No. 1 Garis Miring MPR Garis Miring 2003 yang utama adalah Pasal 1 Aturan Tambahan dan Pasal 1 dan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan oleh MPR dalam Sidang Tahunan pada bulan Agustus 2002. Benar atau salah? 5 4 3 2 1 Ya, Dewan Juri. Pernyataannya benar. Ya, pernyataannya benar. Kita lihat perolehan skornya. Regu B mendapatkan 8 poin. Regu A 3 poin dan Regu C 2 poin. Ya, bersiap-siap kembali mendengarkan pernyataan. Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, Presiden tidak dapat mengangkat seseorang menjadi duta apabila Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat bahwa yang bersangkutan tidak cakap dan tidak layak menjadi duta. Karena jabatan duta wakil, duta merupakan wakil negara Indonesia di negara sahabat. Benar atau salah? 5 4 3 2 1 Dewan Juri. Pernyataannya salah karena pertimbangan tidak mengikat. Ya, baik. Ini dia hasilnya Regu A dan B 10 poin. Regu C 7 poin. Kembali berkonsentrasi. Dalam hal terjadi kekosongan wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 90 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Benar atau salah? 5 4 3 2 1 Dewan Juri. Pernyataannya salah, tadi dinyatakan 90 hari, harusnya adalah 60 hari. Baik, Regu B 10 poin. Regu A 9 poin. Regu C 9 poin. Kembali berkonsentrasi lagi. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, pengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercelah, dan atau pendapat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengadakan sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 per 3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2 per 3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri. Pernyataannya benar. Iya, kita lihat hasilnya. Regu A dan B, 10 poin. Regu C, 8 poin. Iya, kembali berkonsentrasi. Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus menggunurkan diri dari jabatannya. Dengan demikian, jika Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat dicalonkan kembali oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang bersangkutan harus menggunurkan diri dan pelaksana tugas kepresidenan dilaksanakan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Pernyataannya benar atau salah. 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri. Pernyataannya salah karena memang Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat tidak harus mengundurkan diri. Terima kasih dan inilah di hasilnya Regu B 10 poin, Regu A dan C 9 poin. Kembali berkonsentrasi. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, dan bebas KKN adalah salah satu indikator baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Sebagaimana diatur di dalam ketetapan MPRI nomor 7, garis miring MPRI, garis miring 2001 tentang visi Indonesia masa depan. Pernyataannya benar atau salah. 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri. Pernyataannya benar. Iya. Baik kita lihat Regu B 10 poin, Regu A 9 poin, Regu C 9 poin. Pernyataan selanjutnya? Ternyata pernyataan selanjutnya habis Kak Dela. Iya baik kita adalah tadi pernyataan yang terakhir dan ini merupakan akhir dari babak yang kedua. Kita akan membacakan nilai sementara dari ketiga peserta. Iya. Di Regu B mendapatkan poin. Di Regu A mendapatkan poin 158. Iya. Dan di Regu B mendapatkan poin 163. Di Regu C yang mendapatkan poin 143. Iya. Kita tentu saja akan kembali dengan babak yang ketiga ya Kak Fai. Ini akan jauh lebih seru ya. Iya jauh lebih seru ya. Karena ini akan penentuan ya Kak ya. Betul sekali. Baiklah tetap bersama kami di Longway Cerdas Cermat MPRRI tahun 2015. Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPRRI. Selamat sore saudara. TVRI kembali hadir dengan Indonesia terkini pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Bersama saya Haris Men. Presiden Jokowi Dodo pagi tadi menerima kunjungan kenegaraan Ratu Denmark, Ratu Margaret II. Ratu Margaret disambut dengan upacara kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Jokowi Dodo berserta Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo menerima kunjungan kenegaraan dari Ratu Denmark, Margaret II, dan Pangeran Konsort di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan kenegaraan ke Indonesia ini merupakan kunjungan resmi yang pertama kalinya bagi Ratu Margaret bersama sejumlah Menteri Kerajaan Denmark dan bertujuan untuk memperarat kerjasama antara kedua negara. Selain para menteri, sejumlah pengusaha Denmark juga turut serta dalam rombongan yang akan dipertemukan dengan para pengusaha Indonesia untuk mengeksplorasi kemungkinan kerjasama. Pada kunjungan kenegaraan ini ditandatangani sejumlah nota kesepahaman antara pemerintahan kedua negara di bidang energi, transportasi, maritim, dan budaya, serta di bidang deklarasi bersama tentang kemitraan inovatif untuk abad ke-21. Kunjungan Ratu Denmark Margaret II di Indonesia selama enam hari dipadati dengan sejumlah agenda, diantaranya akan dilakukan di Yogyakarta. Di Yogyakarta, Ratu Denmark akan memberikan kuliah singkat di Universitas Gajah Mada dan akan mengunjungi pameran batik. Demikian saudara Indonesia terkini untuk saat ini. Indonesia terkini lainnya dapat anda ikuti kurang lebih 30 menit ke depan. Sampai jumpa. Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPM Iya, masih bersama Kak Faika dan Kak Adela dan kita akan memasuki babak kediga yaitu babak satu lawan satu. Bagaimana peraturan ya Kak? Ya, baiklah. Di sini ada tiga buah podium. Nanti adik-adik akan maju satu per satu sesuai dengan urutannya. Dan akan memperbutkan soal yang akan kami bacakan. Di mana adik-adik nanti menekan tombol bel dan kami persilapan untuk menjawab, biarlah yang menekan tombol bel yang pertama. Nilai yang akan diraih adalah 10 untuk jawaban tepat, namun minus 5 untuk jawabannya yang salah. Hati-hati apabila sudah menekan tombol bel namun dalam 5 detik belum juga menjawab, nilai juga dikurangi 5. Ya, sudah siap? Baik tidak boleh bekerja sama di sini, langsung saja kita sambut. Ini dia peserta pertama dari Regu A, B, dan C. Ya, kita tes belnya terlebih dahulu. Regu A? Ya, Regu B? Regu C? Ya, semua bel sudah berfungsi dengan baik. Silahkan, Kak Dela. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 34 ayat 2 adalah Regu B? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Dewan Juri. Jawaban Regu B, meskipun terjadi pengulangan, tetapi sesuai dengan batas waktu yang dipastikan panitia, dan jawaban sesuai dengan bunyi pasal 34 ayat 2, maka jawaban Regu B adalah benar nilai 10. Iya, 10 untuk Regu B. Paserta selanjutnya, kita lihat siapa yang akan mendapatkan nilai 10. Ya, tangan bersiap di sebelah tombol bel. Ya, silakan, Kak Dela. Syarat kehadiran anggota MPR dalam sidang MPR untuk mengubah... Ya, Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 per 4 dari jumlah anggota majelis permusyata rakyat. Jawaban salah, dikurangi 5. Iya. Salah akan diluangi dan diperumpetkan oleh Regu A dan C. Ya, silakan, Kak Dela. Syarat kehadiran anggota MPR dalam sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal... Ya, Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 per 3 dari jumlah anggota majelis permusyataan rakyat. Ya, jawaban Regu C. Benar dan mendapatkan nilai 10. Iya, mendapatkan nilai 10. Untuk Regu C, silakan peserta selanjutnya. Sepertinya Bapak ini mulai memanas. Iya, betul sekali. Supporternya terlihat semangat sekali ya. Kita berikan semangat untuk ketiga peserta kita tentunya. Iya, baik. Tangan bersiap di sebelah tombol bel. Ya, silakan, Kak Dela. Urusan pemerintahan. Ya, Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Pertahanan keamanan moneter dan fiskal nasional. Pertahanan keamanan moneter dan fiskal nasional justisi dan agama. Regu B terlalu terburu-buru sehingga jawaban salah dan nilai dikurangi 5. Iya, nilainya dikurangi 5. Regu A dan C. Seolah akan dibacakan kembali. Silakan, Kak Dela. Urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai... Regu C. Monitor, fiskal, pertahanan dan ulangi urusan politik luar negeri. Pertahanan dan keamanan moneter dan fiskal nasional dan agama. Regu C lagi-lagi terburu-buru sehingga keluar dari konteks pertanyaan sehingga nilai dikurangi 5. Iya, dikurangi 5. Silakan ke peserta selanjutnya. Dengarkan kembali, Kak, ya. Belum lengkap pertanyaannya. Seperti ini, selengkapnya. Urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan moneter dan fiskal nasional, justisi dan agama. Sedangkan, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Menurut asas, jawabannya adalah asas otonomi dan tugas pembantuan. Iya, itu dia tadi pertanyaannya selengkapnya. Diengatkan kembali untuk mendengarkan pertanyaan dengan... Jangan terburu-buru. Iya, benar. Baik. Bersiap-siap. Berdasarkan pasal 2, ketetapan MPR nomor 3, garis miring MPR, garis miring 2000. Ya, regu A. Ketetapan Majelis Pemusyotan Ake Sementara dan Ketetapan Majelis Pemusyotan Ake Republik Indonesia. Yang niat akan tetap berlaku dengan ketentuan. Ya, Dewan Juri. Iya. Jawaban juga salah. Regu A dikurangi 5. Iya, dikurangi 5. Baik. Regu B dan C, perhatikan pertanyaan dengan baik-baik. Silahkan, Gadella. Berdasarkan pasal 2, ketetapan MPR nomor 3, garis miring MPR, garis miring 2000. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah... Ya, regu B. Tata urutan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah... Maaf, saya ulangi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah... Iya, Dewan Jerik. Iya, jawaban regu B benar, sehingga mendapatkan nilai 10. Iya, nilai 10 untuk regu B. Silahkan peserta selanjutnya. Iya, jangan terburu-buru adik-adikku sekalian dalam memahami soal yang akan kami bacakan. Iya. Dengarkan dengan baik. Pertanyaan berikut ini. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 2 garis miring MPR garis miring 2002 tentang rekomendasi kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional adalah salah satu ketetapan MPR di dalam pasal 3. Ketetapan MPR nomor 1 garis miring MPR garis miring 2003. Pengelompokan ketetapan MPR berdasarkan pasal 3 ketetapan... Ya, Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan... Mas. Yang dinyatakan yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004. Ya, Dewan Juri. Ya, jawaban benar. Iya. Nilai 10. Nilai 10 untuk Regu C. Ya, kembali peserta selanjutnya bersiap-siap. Ke pertanyaan selanjutnya. Soal ke-6, bersiap-siap tangan di samping tombol bel. Dengarkan baik-baik pertanyaannya, jangan terburu-buru. Silahkan, Kak Fai. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama. Dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jumlah anggota DPD periode... Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. 136 orang. Ya, Dewan Juri. Sayang sekali, jawaban Regu C salah sehingga nilai terpaksa dikurangi 5. Ya, baik. Semangat. Regu A dan B bersiap-siap. Ini dia. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jumlah anggota DPD periode 2014-2019 adalah? 5, 4, 3, 2, 1. Baik, tidak terjawab. Silakan peserta selanjutnya bergantian. Jumlahnya berapa, Kavai? Jumlahnya 132 orang periode 2014-2019. Baik, itulah tadi jawaban yang tepat dan kita sudah bersama dengan peserta selanjutnya. Silakan tangan siap di samping bel, kita dengarkan pertanyaannya. Ya. Pencipta lagu nasional Bineka Tunggal Ika. Ya. Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Sudar noto. Sudar noto. Dewan Juri. Jawaban Regu C salah, nilai dikurangi 5. Ya baik, tetap semangat. Regu A dan B bersiap-siap, ini dia. Pencipta lagu nasional, Regu B. Bismillahirrahim. Pinsersi Tombul dan Amrit Toyu. Ya, jawaban benar, nilai 10. Ya baik, langsung peserta selanjutnya kembali bersiap di podium. Kita akan mendengarkan pertanyaan yang akan dibacakan oleh Kak Faika. Dengarkan dengan baik, jangan terburu-buru ya. Bersiap tangan di samping bel, ini dia pertanyaannya. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 15 garis miring MPR. Ya, Regu C. Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Regu C disayangkan lagi-lagi terburu-buru, belum mendengarkan pertanyaan, sehingga jawabannya pun salah dan nilai dikurangi 5. Ya, baik, terima kasih. Jangan terburu-buru, Regu A dan Regu B, kita dengarkan kembali soalnya. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 15 garis miring MPR garis miring 1998 adalah tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan pasal 4 ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Dewan Juri. Jawaban Regu A juga kembali salah dan nilai dikurangi 5. Iya baiklah, pertanyaannya tadi belum selesai Kak Della. Silahkan diselesaikan Kak Della seperti apa lengkapnya. Pertanyaannya, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 15 garis miring MPR garis miring 1998 adalah tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Berdasarkan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 15 garis miring MPR garis miring 1998, perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan. Jawabannya adalah potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Baik itu ternyata tadi jawabannya, sekarang berhati-hati lagi dalam mendengarkan soal, kita bersiap-siap ini dia soalnya. Yang dimaksud dengan penduduk adalah Regu A Bismillahirrahmanirrahim, penduduk adalah Bismillahirrahmanirrahim, penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia Ya, Dewan Juri Jawaban masih salah, nilai dikurangi 5 Baiklah, jangan terburu-buru adik-adikku sayang, Regu B dan C bersiap-siap Yang dimaksud dengan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia Sedangkan menurut Ya, Regu B Yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang ditetapkan dengan undang-undang sebagai warga negara Jawabannya benar, karena pertanyaannya menyangkut pasal di dalam undang-undang dasar, sehingga tidak boleh berubah dari bunyi yang dimaksudkan di dalam undang-undang dasar Jawaban Regu B benar, sehingga mendapatkan nilai 10 Iya, baik Peserta terakhir, kita berikan semangat untuk peserta terakhir kita, Regu A, Regu B dan Regu C Iya, lebih semangat lagi Regu A, Regu B dan C Baik, tangan kembali bersiap di samping bel, kita dengarkan pertanyaan yang terakhir Soalnya Lagu Sik 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 Batu Manikam berasal dari Regu C Sumatera Utara Dewan Juri Jawaban Regu C Benar Nilai 10 Baik, ternyata ditutup dengan nilai 10 untuk Regu C Baiklah, kita tidak bisa membacakan nilai sementara tentunya karena nanti akan diumumkan langsung oleh Dewan Juri Maka dari itu, genasi kebanggaan bangsa jangan beranjak dari depan layar kaca Anda Kami akan kembali tentunya sesaat lagi selama pesan-pesan berikut ini Jadilah yang terbaik di cerdas cermat MPM Ini real, referensinya orang-orang gawa Ini real, totonom yang kaya hiburan dan banyolan Juga obrolan dengan masalah yang sedang hangat Ada musik Ada canda dan tau Ini real, hadiah Radu Kamis dan Jugaan pukul 21 Di sini, di TVRI Pak, ini gedung apa? Nah, ini deh Yang namanya gedung sate yang saya terkenal di kota Bandung Gedung sate ini adalah kebanggaan masyarakat Jawa Barat loh deh Kenapa namanya gedung sate? Tuh, ada yang kalau saya lihat tuh ya Di atas itu ada ornamen jambu air Yang berjumanam ditusuk seperti sate Terus deh, selain itu banyak juga gedung-gedung yang bersejarah lainnya Seperti Boska, tempat peneropongan bintang Vila Isola, tempat kediaman General Hitoshi Imamura Dan itu tuh, gedung Merdeka Tempat dulu Bung Karno memimpin konferensi Asia Afrika yang pertama Terima kasih telah menonton! Selain berbalut keasrian alamnya Bandung yang dikenal dengan kota kembang ini Menyimpan beragam pesona wisata yang sangat menarik Dan menawarkan sejuta keindahan Bandung, kota sejuta pesona Bentakan gaya dari beragam aliran musik tampil di sini Netra Dikta Barefoot Ramayana Soul Dan White Seuss Taman Buaya Beat Club Senin hingga Kamis pukul 22 Langsung di saluran Pemersatu Bangsa TVRI Betul sekali Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR Iya, masih bersama Kak Faika dan Kak Adela di Lomba Cerdas Cermat MPR Ia tahun 2015 Tibalah kita saatnya pengumuman para pemenang oleh Dewan Juri Silahkan Dewan Juri Kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita sekalian Apa kabar Indonesia? Berdasarkan perolehan nilai pada babak soal topik kasus Babak soal pilihan benar-salah Dan babak rebutan satu lawan satu Hasil perlombaan final kesatu Lomba Cerdas Cermat MPR Republik Indonesia Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia Bineka Tunggal Ika Dan ketetapan MPR RI adalah sebagai berikut Juara ketiga Regu A Dari SMA Negeri 1 Sungai Raya Provinsi Kalimantan Barat Dengan nilai 143 Juara kedua Regu C Dari SMA Negeri 28 Jakarta Provinsi DKI Jakarta Dengan nilai 153 Juara pertama Regu B dari SMA Negeri 1 Mojokerto Provinsi Jawa Timur Dengan nilai 193 Dengan demikian Regu B dari SMA Negeri 1 Mojokerto Provinsi Jawa Timur Sebagai juara dalam babak final ke satu Dan berhak melanjutkan ke babak grand final Dengan demikian Hasil perombaan pada kali ini Dan kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta Regu A, Regu B, dan Regu C Dewan Juri Pertama Dr. Andrus Ahmad Basarah SHMH Ketua Praksi PDI Perjuangan Yang kedua Rambe Kamerul Jaman Ketua Praksi Partai Golkar Yang ketiga Dr. Andrus Edy Sregar MSI Sekretaris General MPR RI Di Tanda Tangan Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Kami persilahkan Kepada perwakilan Masing-masing regu Regu A, B, dan C Untuk Kami persilahkan Ini dia juara pertama Kedua dan ketiga Di putaran final yang pertama Dan kini kami mohon Kesediaannya yang terhormat Dr. Andrus Edy Siregar MSI Kelaku Sekretaris General MPR RI Untuk menyerahkan Kepada juara ketiga kita Yaitu Regu A, SMA Negeri 1 Sungai Raya, Kalimantan Barat Baiklah selanjutnya kami Undang Bapak Rambe Kamerul Zaman MSCMM Dari Fraksi Partai Golkar Untuk memberikan plaka Kepada juara kedua kita Yaitu Regu C Dari SMA Negeri 28 Jakarta Provinsi DKI Jakarta Kami ucapkan selamat Dan selanjutnya Setelah bergabung bersama kita Bapak Dr. Andrus Ahmad Basarah SIKOM SHMH Dari Fraksi PDIP Menyerahkan kepada juara pertama kita Yaitu Regu B SMA Negeri 1 Mojokerto Jawa Timur Selanjutnya terima kasih Kepada para peserta Dewan Juri Dan para hadirin yang terhormat Baiklah Dan jangan lupa untuk akses informasi Tentang MPR RI Di www.mpr.go.id Dan follow Twitter kami Di at mprgo.id Akhir kata saya Arandela Krista Saya Andi Faika Mulatkan tekat Satukan rasa Satu nusa Satu bangsa Satu bahasa Karena kita adalah Generasi kebanggaan bangsa Bersatu dan optimis Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Semansamo Jawa Korto Jawa Timur Ya pertama-tama Saya ingin memajakkan Kami disyukur Kehadirat Allah Karena kami Semansamo Jawa Timur Diburkan kesempatan Untuk melaju Di Bapak Grand Final Pertama Dan juga Selanjutnya Kami ingin mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Pemimpin kami Yaitu Pak Pestio Joko Utama Dan juga Pendamping provinsi kami Pak Imam Dan karena Sudah memberikan Dukungan yang sangat Sangat kuat Dan dibantu Dengan doang-doa Kami bisa melakukan Ke Bapak Grand Final Jadi Kami Ingin mengucapkan Terima kasih Sebesar-besarnya Juga kepada Regu A Yaitu SMA Negeri 1 Sungai Raya Dan SMA Regucir SMA Negeri 28 Jakarta Yang sudah memberikan Pengalaman yang sangat berharga Pada kami Di Bapak Final Dan semoga Kita bisa meraih Juara 1 Contra arusnya Agar bisa kami Menjadi Juara 1 Tingkat nasional Terima kasih Jangan semangat Pancasila Undang sedu Undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam bineka Kukalika Jadilah yang terbaik Cerdas Cermat MPN Cerdas Cermat MPN Cerdas Cermat MPN Cerdas Cermat MPN Generasi muda Indonesia Generasi Penerus Bangsa Jujur Cerdas Cermat Dan berbudi Bekerti Maju bersama Bangun Indonesia Jaya 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 Lubarkan Semangat Pancasila Undang-undang dasar Terima kasih.